Halo guys, balik lagi semuanya, YOSHIOLO Dan selamat datang kembali di channel YOSHIOLO Oke guys, welcome back to my channel Dan untuk hari ini kita akan melakukan Hunting motherfucking fake lagi ya Jadi kemarin kalian tuh Ternyata memberikan respon yang positif Jadi langsung aja kita langsung lanjut Hunting fake, oke? Karena gimana ya, hunting fake ini Menurut gue adalah salah satu konten yang bener-bener seru banget Untuk kita tonton bareng-bareng ya Karena kalian bisa melihat Apa ya, pengetahuan yang gue miliki Kalian juga bisa melihat sifat gue yang ngegas Atau gimana gitu Jadi bisa dibilang sih Kalian bisa mendapatkan peda fit yang sangat banyak sekali Nah oke, jadi kita lagi akan mau ngecek Hunting fake, let's go Oke, jadi yang pertama Ini gue tadi udah liat sebenernya sih Sebelum Gue nge-start video ini Karena kan, jadi kan gue kan ini kan Gue minta temen gue untuk nge-compile Pokoknya yang bareng-bareng fake Lo jadikan satu Terus ini masih jadi front page nih Ini kocak banget Jadi lo tau gak sih Ini tuh adalah Jordan yang kemarin Mana tuh ya Jordan gue yang KW itu tuh Jordan yang ini guys Jadi ini gue coba buka dulu Jadi ini adalah Jordan yang ini Nah jadi kalau gak tau Ini adalah Jordan yang gue beli Dengan harga Rp 75 ribu Aku tuh ya Yang bener-bener kayak gak enak banget Dipake Yang bisa dilipat-lipat seperti ini Ya kan Dan ini adalah Jordan ya Dan kita lihat nih ya Dia baru beli Jordan ini Dan lo bayangin aja Gak ada lace hole nih anjir Kagak ada bolongannya Untuk naruh ininya Kasian banget anjir Ya untuk Rp 75 ribu Kayak Supaya tapi Selain itu bener-bener Brengsek banget nih Karena Pas gue Dapet ini Sepatu Ini kebelumnya udah di Ini udah ada lace-nya Maksudnya udah di Maksudnya Udah dimasukin ke bolongannya Tapi yang ini belum sedih banget anjir Ini Dari Yono Part 2 Nih kasih binat 1 Ini gimana ya Yang sebelumnya gak ada lubang Buat masukin tali sepatunya Kasian banget Jadi lace-les anjir Sumpah sedih banget anjir Tapi menurut gue Tapi setau gue ya Ini gue tau Ini kan di e-commerce yang warna oranye itu kan Bukan yang warna hijau Nah Kalau yang oranye itu Gue gak tau ya Kalau misalkan di Tokopedia Itu kalian bisa nge-retur barang Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kalian beli Nah kalau disini gue gak tau ya Mungkin karena dia belinya secara COD Atau gimana gitu Tapi setau gue sih Daripada kalian nge-leave bad review ya Atau maksudnya kayak Ngaruh review jelek gitu Mendingan kalian retur aja gitu loh Maksudnya daripada kalian ngerusak Maksudnya ngerusak reputasinya Walaupun udah rusak juga sih Dengan dia membolehkan sepatu ini keluar Dan dikirim sama karyawannya Itu udah jelek sebenernya sih ya Tapi ini kocak banget anjir Ya jadi ini adalah airjord yang sama ya Seperti itu ya Tapi ini gak ada lace-hole nya sih Dibat anjir sumpah Ya jadi lace-less anjir Ini kocak banget sih sumpah Ya atas sama Bapak Yono 442 Turut berduka cita ya Turut berduka cita Oke lanjut lagi Wow ya Jadi ini adalah Supreme Box Logo nih Nah oke Supreme ini adalah salah satu Box logo yang gampang banget Bisa keliatan kalau ini kawai Coba dari kalian sendiri Bisa keliatan gak ini kawai atau enggak Udah pasti keliatan banget kan Dari bentukan box logo Yang jahitannya rada kurang rapi Huruf S nya yang kurus Huruf R nya yang jelek banget Huruf M juga jelek Huruf P nya pun juga tidak Tidak tegak Dan buletan di P nya tuh juga Seperti huruf D Yang seharusnya bulet Atau oval gitu kan Jadi ini adalah yang aslinya nih Kalian boleh cek sendiri ya Biar kalian bisa lebih cek sendiri nih ya Nah kalian bisa lihat ini kan Huruf S nya tuh mantep ya Bold banget Dan dari huruf S U, P, R, E, M, E nya tuh Bener-bener sejajar Dan sempit-sepitan gitu ya Dan ada masyarakat Huruf U nya juga mantep Huruf P nya juga tegak nih ya Tangkai nya Dan di dalamnya nih Buletannya tuh juga Membentuk Bentukan oval ya Jadi enggak Enggak apa Bukan huruf D Huruf R nya juga Tangkai R nya tuh juga Pas banget gitu Jadi inilah yang asli nih Nah kalau yang ini Kelihatan banget kawinnya Dari segi craftsmanshipnya Juga udah jelek banget Sebenernya sih ya Oke Jadi ini adalah Gampang banget Ini It's an easy fake Oke Kita lanjut lagi yang berikutnya Wow Ini apa ya Gue gak tau ini apa nih Yang jelas ini Ini udah pasti fake juga sih Kalau menurut gue ya Karena ini juga Bukan supreme sebenernya Dari huruf S nya tuh Kalau misalnya kalian nih ya Ini gue bakal kasih liat nih ya Gue bakal kasih liat Huruf S nya supreme Yang asli seperti apa Dan yang kayak gini Kayak gimana Jadi kita bisa lihat sekarang Let's go Nah Jadi kalian bisa lihat sendiri ya Kalau misalnya yang huruf S nya supreme itu S nya tuh lebih besar Ya kan S nya lebih besar Hurufnya juga lebih dempet Ya kan Dan juga Overall Secara tulisan supreme nya tuh Lebih pakem gitu Lebih bold gitu Ya Jadi dari situ Kalian bisa cek sendiri Dari bagian box log nya tuh Dari tulisannya tuh Juga gampang banget dibedain Seperti kalau misalnya kalian Bener-bener teliti banget gitu Ya Oke Lanjut lagi ke Yang berikutnya Wow Ini keren banget sih Jujur aja ini keren banget sih Ini keren banget Nah jadi kalau gak tau Ini adalah logonya Yves Saint Laurent Ya Gue gak tau cara gak pronouncingnya Itu gimana Yang penting YSL lah Pokoknya kan tulisannya Yves ya Atau Yves Saint Laurent Atau YSL Ya pokoknya YSL lah Jadi YSL tuh Gak pernah kolaborasi bersama supreme Tapi ini jujur aja Ini keren banget sih Maksudnya dia mampu Membuat Apa Anggapannya kayak Parodi ya bisa dibilang ya Jadi tulisan YSL nya Menggantikan huruf S Dan sisanya baru supreme Nah dari tulisan supreme nya Kalian bisa lihat sini Dari box logonya tuh Juga rada loyo ya Tidak sesuai dengan yang aslinya Kalau yang aslinya nih Mau kalian bentukin Lenggungan seperti itu Dia bakal tetep pakem Karena ini bener-bener tebal banget Untuk bagian tulisan supreme box logonya Jadi keliatan banget Kalau ini KW Ya Oke Lanjut lagi yang berikutnya Ya ampun Ya ampun Sedih banget sih ini Ini sedih banget sih Ini adalah Wasteback supreme Yang tentunya tidak pernah ada ya Dari dulu Jadi kalau misalnya kalian gak tau Supreme itu Kalau misalnya tiap tahun Pasti ngerilis Wasteback Slingback Duffleback Sama backpack Untuk apa Tiap kali mereka merilisan Nah Ini adalah salah satu Barang yang tidak pernah Dilis oleh supreme Sebenernya sih ya Jadi kalau misalnya kalian Mau ngecek Untuk supreme supreme related items Itu bisa kalian cek aja Di supreme community Atau di stock x Itu kalian bisa ngecek Terus semua Wasteback Wasteback yang dirilis oleh supreme Kalian coba cari aja Gak pernah ada yang seperti ini ya So this is indeed Fake Oke Oke Kita lanjut lagi Ke yang berikutnya Ya ampun Ini juga lebih keliatan lagi Ini jauh lebih keliatan Oke Ini easy menurut kalian gimana Pasti menurut kalian Kayak Ah ini kayaknya aman-aman aja Ini bentuknya Bentuknya kayak oke Bentuknya kayak asli Gitu-gitu Ya tapi ini 100% KW Tanpa gue harus ngeliat Sisi manapun aja Gue udah tau kalau ini KW Kenapa? Karena Untuk Yeezy 350 V1 ini Ini kalau kalian gak tau Ini adalah Yeezy 350 V1 Yang bernama Oxford 10 Ini adalah Yeezy terakhir Sebelum Kanye ngerilis yang V2 Jadi ini kan ada V1 ada V2 kan Setau gue tuh Pertama tuh ada Turtle Dove Pirate Black Abis itu Moon Rock Abis itu yang Oxford 10 ini Nah Ini kata banget Karena apa ini KW Karena di bagian Sampingnya nih Yang coket-coket di samping ini Coket tua Ini harusnya gak Bukan coket seperti ini Tapi harusnya tuh Lebih Light Light cream Seperti ini Nah Misalnya sendiri kan Jadi warna tuh Lebih kayak krem kaki gitu Nah jadi dari sini Sebenernya kalian udah tau Kalau misalnya ini KW Dan ini tuh Di fotonya tuh Tidak ada Huruf Yeezy Yeezy Z-Y nya tuh gak ada Jadi udah keliatan banget Kalau ini KW Jadi itu KW Oke lanjut lagi Kayak yang berikutnya Sabar Sabar Ini keren loh Jujur aja Gue tuh suka banget Sama Filoated Jordan Sampai Bahkan kalau gak ada Swoosh nya gitu Gak ada Gak ada Nike Swoosh nya gitu Ini juga tetep keren Kayaknya sih Ini kayak Sepatunya kayak casual gitu Warna merah putih Ini kalau misalkan gue Bisa beli di Indonesia Situ gue beli aja sih Sebaiknya contohnya Kayak Aero Street Kan pernah bikin yang kayak gini kan Yang Aero Street Hoops Tapi memang Material itu rada keras Leathernya tuh kayak rada kurang gitu Tapi kalau yang ini Ini jujur Menurut gue sih ini keren loh Maksudnya Walaupun gak ada Swoosh nya ya Dan walaupun ini KW Cuma ya 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 bagaimana gitu lah Ini keren banget sih Jujur gue suka banget sama Ngeliat dari bentukannya tuh kayak Kayak Jordan yang Yang unyu aja gitu Ya Ya anyway Ini KW Oke anyway Kita lanjut lagi ke yang terakhir Let's go Wow Guys Kalian tau gak ini apa Ini adalah salah satu sepatu Yang menurut gue Keren banget Walaupun ini KW Sebenernya bukan KW Ini lebih ke bootleg Jadi kalau kalian coba search aja One in the chamber Ya ini kalian bisa cek aja Ini one in the chamber One in the chamber ini adalah brand Semacam brand yang nge-copy Seuletnya Air Jordan One Tetapi dia itu Merubah swoosh nya Menggunakan Tulisan pistol Ya pistol ini Jadi kita coba One in the chamber Jordan One gitu ya Misalkan Kita coba cek nih Kita coba cek di google nih ya Nah Ini adalah Chicago One Fukazi Fukazi One in the chamber Ya ini kayak gini Ini keren banget Jujur aja Ini asli Ini keren banget Sebenernya Dari bentukannya Dari siluetnya Dari bentukan pistolnya Itu bener-bener Sebenernya itu Keren banget Sebenernya sih Ya tapi ini sayangnya Di KW gitu ya Ya anyway itu KW Ya anyway guys Kayaknya itu aja untuk hari ini Gue Yoshiro Jangan lupa toko like, comment, subscribe, channel Yoshiro And I'll see you guys in the next one Goodbye